Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat uhwah islamiah Semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Serta dilancarkan segala urusan-urusan kita Pada video pembahasan kali ini Saya akan menanggapi postingan dari Bapak Yusuf Manubulu Dimana dia mengatakan bahwa Abraham bersinah Ekstrim ya Nah bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama Intro Kita ketemu kembali Ya ya silahkan Ya Pak nampaknya Tahu saya Enggak 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 Nampaknya saya tadi lihat Pak Hasan ini kurang teliti dia Ya silahkan Pak Coba saya bisa minta tolong admin Tolong dibukakan kejadian 16 ayat 3 Ayat 3 ya Kejadian 16 ayat 3 Pak Kejadian 16 ayat 3 Saya tunggu dulu aja Saya baca Pak ya Jadi Sarai Jadi Sarai Istri Abraham itu Mengambil Hagar Hambanya Orang Mesir itu Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Tanah Kanaan Lalu memberikannya kepada Abraham Suaminya Untuk menjadi istrinya Nah tadi Pak Yusuf bilang itu zina Bagaimana zina dengan istri Pak? Ya Jadi begini Pak Apa Pak Indra Ya Itu dikatakan istri Itu kan menurut pemikirannya si Sarah Gitu loh ya Tapi di dalam mata Tuhan Itu tetap Itu adalah perjinahan Karena apa? Karena itu bukan istri yang memang sesuai dengan konsep kebenaran Kalau konsep kebenaran itu Itu harus sesuai dengan Apa yang Tuhan mau Gitu loh Bukan apa yang manusia mau Atau apa yang dipikirkan oleh manusia Jadi itu harus dipisahkan dulu Gitu loh Jadi kalau di mata Tuhan Semua itu harus sesuai dengan dengan kehendaknya Dengan konsepnya Dengan kebenarannya Itu tidak bisa dilanggar oleh manusia Kan dari awal Tuhan sudah berfirman Dari si Sarah inilah Aku akan memberikan keturunanmu Nah si Sarah istrinya Nah si Sarah istrinya Itu mengeluarkan satu konsep Konsep kedagingan Konsep manusia Konsep kebodohan Ia memang di mata manusia Itu dijadikan dia sebagai istrinya Abraham Tapi di mata Tuhan Itu tidak pernah diakui Kalau dia itu istrinya Abraham Gitu loh Tetap di mata Tuhan Dia itu adalah Hamba budak Yang harusnya Pada waktu itu Tidak boleh disatukan Dengan kehidupan Konsep yang dari Allah sendiri Makanya Hagar Pada waktu itu Dan Ismail diusir Karena Tuhan tidak menginginkan Dua kehidupan yang berbeda Satu kehidupan Yang ditata dan dikelola oleh Tuhan Dan satu kehidupan Yang jalan berdasarkan Pemikiran manusia Itu tidak boleh disatukan Gitu loh Itulah yang disebut dengan Sesuatu yang tidak benar Di mata Tuhan Nah kalau menurut manusia Mungkin bisa dibenarkan Gitu loh Gitu Pak Indra Ya Begini Pak Kalau memang di mata Tuhan Itu adalah Sebuah hubungan zina Lalu di ayat berapa Kemudian Tuhan mengkonfirmasi Bahwa Abraham itu zina Namanya gitu Ya Tuhan kan tidak perlu Mungkin saya bisa bantu ya Ya silahkan Ibu Rina Mungkin saya bisa bantu Ya silahkan Mungkin untuk konsep Bahwa Allah Itu hanya Mengizinkan Melegalkan Anak yang dari Istri pertama Itu di Malaiki 2 Ya Ayat 15 Ya Nah Ayat 14 Sampai 15 Nah Ayat di 13 nya dikatakan Mengapa Allah Berpaling dari Persembahan Setelah melihat Sekilas video Pak Manubulu Yang kolaborasi Dengan Ibu Noverina ini Yang mengklaim bahwa Abraham bersinah Dengan Hagar Karena pernikahan mereka Atas kehendak Sarah Bukan Kehendak Tuhan Maka di mata Tuhan Itu adalah Zinah Jika Pak Manubulu Mengeluarkan klaim Bahwa pernikahan Abraham dan Hagar Bukan karena Kehendak Tuhan Tapi atas Keinginan Sarah Sekarang Saya akan Membuka Pola pikir Anda Berdua Yang sungguh Nekat luar biasa Pak Manubulu Dan Ibu Noverina Yang dikasihi Tuhannya Yesus Tuhan Mengeluarkan Aturan-aturan Baik itu Perintah Ataupun Larangan Untuk dipatuhi Atau ditaati Aturan-aturan Dalam agama ini Yang mengatur Manusia dengan Tuhan Manusia dengan Manusia Dan manusia Dengan alam Semesta Contoh Dalam Sepuluh Perintah Tuhan Salah satunya Yakni Jangan Bersinah Nah ini Ada di Keluaran 20 Ayat 14 Apa sih Definisi Sinah itu Sinah Adalah Perbuatan Persetubuhan Antara Laki-laki Dan Perempuan Yang Tidak Terikat Pernikahan Atau Perkawinan Secara umum Sinah Bukan hanya Di saat Manusia Telah Melakukan Hubungan Seksual Tetapi Segala Aktivitas Aktivitas Seksual Yang dapat Merusak Kehormatan Manusia Termasuk Dikategorikan Sinah Baik Mari kita Lihat juga Yang dimaksud Sinah Ini Dalam Pemahaman Keimanan Anda Matius 5 Ayat 28 Yang berbunyi Tetapi Aku Berkata Kepadamu Setiap Orang Yang memandang Perempuan Serta Menginginkannya Sudah Bersina Dengan Dia Di Dalam Hatinya Nah Sekarang Kembali Lagi Ke Abraham Kejadian 16 Ayat 1-3 Yang berbunyi Adapun Sarai Istri Abram Itu Tidak Beranak Ia Mempunyai Seorang Seorang Hamba Perempuan Orang Mesir Hagar Namanya Berkatalah Sarai Kepada Abram Engkau Tahu Tuhan Tidak Memberi Aku Melahirkan Anak Karena Itu Baiklah Hampiri Hambaku Itu Mungkin Oleh Dialah Aku Dapat Memperoleh Seorang Anak Dan Abram Mendengarkan Perkataan Sarai Jadi Sarai Istri Abram Itu Mengambil Hagar Hambanya Orang Mesir Itu Yakni Ketika Abram Telah Sepuluh Tahun Tinggal Di Tanah Kanaan Lalu Memberikannya Kepada Abram Suaminya Untuk Menjadi Istrinya Nah Setelah Melihat Ayat Di Atas Dan Kita Cocokkan Dengan Maksud Sina Dalam Pemahaman Bibel Apakah Abraham Yang Menginginkan Hagar Jelas Ini Permintaan Sarah Istrinya Sendiri Mereka Terikat Dengan Aturan Pernikahan Disaksikan Oleh Sarah Sendiri Apakah Ini Sina Maaf Hanya Orang Yang Otak Tumpul Yang Berkata Bahwa Ini Adalah Sina Loh Esa Itu Kan Berarti Kemauan Sarah Bukan Tuhan Emang Anda Tahu Apa Tentang Kehendak Tuhan Tuhan Hanya Menetapkan Aturan Ini Loh Aturan Kalau Kalian Mau Menikah Jangan Bersinah Sekarang Gini Saya Memberikan Anda Dua Pernyataan Yang Mana Yang Menurut Kalian Itu Sina Yang Pertama Abraham Diam-diam Sering Memandang Hagar Dan Menginginkannya Kemudian Bersetubuh Tanpa Ada Ikatan Pernikahan Dan Tidak Diketahui Oleh Istrinya Yang Kedua Atas Permintaan Sarah Dia Menyuruh Abraham Untuk Menikah Dengan Hagar Menurut Anda Mana Yang Termasuk Sina Dan Bukan Kalau Pak Manubulu Mengatakan Bahwa Karena Ketidaksabaran Sarah Akan Janji Tuhan Makanya Dia Menyuruh Abraham Untuk Menikah Lagi Saya Jawab Ya Pak Ketidaksabaran Sarah Itu Adalah Urusan Dia Wajar Sebagai Istri Apalagi Telah Berumur Tua Tapi Tidak Memiliki Keturunan Akan Gelisah Mari Kita Lihat Janji Tuhan Kepada Abraham Disini Saya Runut Kronologis Kejadian Sesuai Bible Tidak Tidak Ayat Ayat Tersebut Apakah Dispesifikan Kepada Anak Sarah Saja Kan Kagak Anak Kandung Artinya Siapapun Istri Istri Abraham Dan Mereka Memiliki Anak Dari Hasil Pernikahan Itu Itulah Yang Disebut Anak Kandung Abraham Kecuali Abraham Menikah Dengan Janda Beranak Satu Anak Dari Janda Itu Bukanlah Anak Kandung Abraham Loh Esa Tapi kan Anak Yang Diinginkan Itu Anak Yang Dari Sarah Bukan Hagar Kata Siapa Kata Anda Baik Ismail Dan Ishak Sama-sama Diberkati Oleh Tuhan Mereka Berdua Maksudnya Ismail Dan Ishak Sama-sama Diberikan Jatah Masing-masing Alias Wilayah Yang Akan Menjadi Keturunan Keturunannya Mari Kita Telah Dalam Ayat Kejadian 15 Ayat 5 Ini Allah Menjanjikan Kepada Abraham Dengan Keturunan Yang Sangat Banyak Kemudian Saat Hagar Mengandung Dia Ditindas Oleh Sarah Karena Sarah Menganggap Bahwa Dengan Kehamilan Hagar Dia Dianggap Rendah Oleh Hagar Nah Selanjutnya Kejadian 16 Ayat 7 Sampai 12 Ayat Di Atas Memperlihatkan Bahwa Tuhan Menjanjikan Kepada Hagar Bahwa Dia Akan Mempunyai Keturunan Yang Sangat Banyak Sehingga Tidak Dapat Dihitung Karena Banyaknya Keluar Konteks Dikit Banyak Ejekan Dari Para Pembenci Ismail Dengan Sebutan Keledai Liar Saya Dulu Juga Pernah Membahas Soal Penyebutan Tersebut Kata Kata Keledai Liar Dalam Bahasa Inggris Tentu Saja Mempunyai Makna Yang Sangat Berbeda Dari Teks Aslinya Dalam Torah Samaritan Diartikan Sapi Tetapi Lagi-lagi Bukan Itu Arti Yang Sebenarnya Melainkan Sebagai Kata Sifat Yang Menunjuk Kepada Kualitas Karakteristik Bukan Menunjuk Seekor Binatang Sebagai Contoh Dalam Torah Sering Menggambarkan Kualitas Personal Sama Dengan Yang Digambarkan Pada Ismail Contoh Ruben Disebut Beruang Yehuda Disebut Singa Isakar Disebut Keledai Dan Disebut Ular Naftali Disebut Rusa Yusuf Disebut Lembu Benyamin Disebut Serigala Dan Sebagainya Dan Mereka Tidak Mempunyai Arti Negatif Nah Ini Ada Di Kejadian 33 Dan 49 Baik Lanjut Lagi Ayat Selanjutnya Di Kejadian 17 Ayat 2 Sampai 11 Nah Pada Kejadian 17 Ayat 2 Sampai 11 Ini Tuhan Mengadakan Perjanjian Dengan Abraham Yakni Dari Tuhan Akan Menjanjikan Abraham Menjadi Bapak Sejumlah Besar Bangsa Artinya Bukan Cuman Satu Bangsa Memiliki Keturunan Yang Sangat Banyak Serta Raja Raja Allah Juga Mengatakan Bahwa Inilah Perjanjiannya Dengan Abraham Serta Keturunanmu Turun Temurun Menjadi Perjanjian Kekal Allah Juga Menjanjikan Kepada Abraham Dan Keturunannya Negeri Yang Dia Diami Sebagai Orang Asing Yaitu Tanah Kanaan Sedangkan Dari Pihak Abraham Dan Keturunannya Turun Temurun Akan Memegang Perjanjian Tuhan Dengan Kitan Atau Sunat Nah Inilah Perjanjian Tuhan Dengan Abraham Serta Keturunan Keturunannya Kemudian Di Kejadian 17 Ayat 15 Sampai 21 Keturunan 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 Apakah Apakah Yang dimaksud Dengan Ucapan Abraham Ah Sekiranya Ismail Diperkenankan Hidup Dihadapan Kemudian Allah Berfirman Tidak Melainkan Istrimu Sarah Yang akan Melahirkan Anak Laki-laki Bagimu Dan Engkau Menamainya Ishak Aku Akan Mengadakan Perjanjianku Dengan Dia Menjadi Perjanjian Yang Kekal Untuk Keturunannya Allah Juga Mengatakan Bahwa Tetapi Perjanjianku Akan Kuadakan Dengan Ishak Yang Akan Dilahirkan Sarah Bagimu Tahun Yang Akan Datang Pada Waktu Seperti Ini Juga Nah Pertanyaannya Perjanjian Kekal Yang Dimaksud Oleh Allah Khusus Untuk Ishak Ini Apa Apakah Tanah Kanaan Atau Kitan Kalau Diberkati Ismail Dan Ishak Sama-sama Diberkati Oleh Allah Mereka Memiliki Jatah Wilayah Kekuasaan Sendiri Sendiri Jika Saya Telaah Benar-benar Kenapa Allah Menempatkan Hagar Dan Ismail Di Tempat Yang Lain Karena Allah Telah Yakin Dengan Sifat Yang Dibiliki Oleh Ismail Seperti Yang Saya Utarakan Di Atas Sebagai Julukan Bukan Bermakna Konotasi Binatang Tapi Karakteristik Kualitas Bukankah Dalam Bibel Juga Sering Menggunakan Julukan Binatang Kepada Seseorang Ishak Memiliki Jatah Wilayah Untuk Tanah Kanaan Sifat Karakteristik Dan Kualitas Ishak Cocok Untuk Wilayah Ini Pernahkah Anda Memikirkan Hal Itu Dengan Menelaah Dan Menyampingkan Rasa Benci Terhadap Ismail Serta Berpandangan Bijak Ismail Terbukti Melahirkan 12 Keturunan Yaitu Nebayot Basmat Mishima Nipsam Yetur Kedar Nafis Adbel Duma Ketma Hadad Tema Dan Masa Ishak Pun Terbukti Memiliki 12 Keturunan Dari Anaknya Yaakob Yakni Yusuf Yehuda Dina Benyamin Lewi Ruben Simeon Asher Ishakar Gad Sebulon Dan Naftali Masihkah Pak Manubulu Dan Ibu Noferina Mengatakan Bahwa Abraham Yang Terikat Pernikahan Dengan Hagar Disebut Sina Sebaiknya Anda Berdua Harus Betul-betul Belajar Lagi Agar Otak Tumpul Anda Sedikit Saja Ada Celah Untuk Hal Memalukan Yang Anda Kemukakan Itu Jika Anda Berdua Bersikeras Menyebut Orang Yang Terikat Pernikahan Itu Berarti Sina Berarti Yaakob Yang Memiliki Empat Istri Dan Melahirkan 12 Keturunan Dari Perjanjian Berarti Apakah Keturunan Yang Bapaknya Poligami Dikatakan Mereka Semua Adalah Anak Hasil Sina Berarti Yesus Memiliki Buyut-Buyut Seorang Sina Silahkan Simpulkan Sendiri Nah Nasihat Kali Ini Kebodohan Itu Bagaikan Utang Di Bank Awalnya Kecil Didiam Tau-tau Gede Sendiri Saya Akhiri Pembahasan Kali Ini Semoga Ada Hikmah Dan Pembelajaran Yang Bisa Kita Maha Benar Allah Dengan Segala Firmannya Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh